Sorotan selanjutnya datang dari Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan syarat usia Capres-Cawapres yang kembali diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Ariyana. Gugatan ditolak karena syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah di nilai hakim seharusnya dikembalikan ke pembuat kebijakan. Putusan itu diketok 8 hakim konstitusi yang diketuai Soeharto Yo, sementara hakim konstitusi Anwar Usman tidak dilibatkan dalam sidang karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. Jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka, open legal policy. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga menolak gugatan tentang syarat usia minimal hakim konstitusi 55 tahun. Permohonan diajukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bahmid. Fahri Bahmid mempersoalkan perubahan syarat minimal usia hakim MK yang kerap berubah dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Fahri juga menyoroti tidak adanya landasan maupun filosofi yang jelas terhadap perubahan batas usia minimal yang telah dilakukan beberapa kali. Ketua Mahkamah Konstitusi Soeharto yang menyatakan, MK menolak permohonan Fahri karena dinilai tidak beralasan. Ketua berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena terhadap permohonan lakuo, Mahkamah tidak menemukan persoalan sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan-putusan di atas, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas Pasal 5 Ayat 2 Uruf D Undang-Undang 7 2020 karena merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang. Dan seluruh pertimbangan hukum yang telah dikeduahkan di atas telah ternyata ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Uruf D Undang-Undang 7 2020 apabila tidak dimaknai secara bersarat sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 Pasal 24 Ayat 1 dan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan.